Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel CJ Karolyane kali ini Pak Ibu kita lanjutkan pembahasan soal PPPK guru PJOK tahap 3 dan persiapan seleksi ASN PPK 2022 dengan kompetensi teknis kita menuju nomor satu kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria penutasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KPM KKM atau KPM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang dihentukan untuk menentukan dan KKM diperlukan faktor-faktor A kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru B kemampuan guru sarana prasarana dan intek siswa C daya dukung tingkat kesulitan dan kemampuan guru D kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru tingkat kesulitan kemampuan di dasar dan intek siswa pembahasannya kriteria penutasan minimal KKM KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan tiga aspek karakteristik peseridik intek karakteristik mata pelajaran kompleksitas materi atau kompetensi dan kondisi satuan pendidikan daya dukung pada proses penyampaian kompetensi jawaban yang benar adalah D kompleksitas indikator daya dukung dan intek siswa nomor dua seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A orientasi pekerja kelompok Kuis penghargaan kelompok D ku ms penghargaan kelompok Bkerja kelompok buisi C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan, kelompok D. Orientasi, penghargaan, kelompok, bekerja, kelompok, kuis E. Orientasi, pengamatan, bekerja, kelompok, kuis, penghargaan, kelompok Pembahasannya Ibrahim tahun 2010 mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari enam langkah yaitu 1. Penyampaian tujuan atau motivasi siswa 2. Menyajikan informasi 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 4. Memimpin kelompok bekerja dan belajar 5. Evaluasi dan 6. Memberikan penghargaan Jadi jawaban yang benar adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan, kelompok Siapannya adalah A Nomor 3. Siswa melakukan kegiatan dengan pedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis Disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery B. E. Ristik C. Pemecahan masalah D. Belajar aktif Atau E. Project Based Learning Pembahasannya, langkah Langkah model pembelajaran discovery learning Stimulus Seperti memulai kegiatan proses belajar-mengajar dengan mengajukan pertanyaan Anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah Dua, identifikasi masalah Mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang memiliki kaitan erat dengan bahan pelajaran Setelah itu salah satunya ditunjuk dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis Nomor tiga, pengumpulan data Bila rumusan dari hipotesis masalah sudah ada Maka asparasiswa dapat diberikan Sempatan untuk mengumpulkan informasinya Yaitu tadi Belajar di lingkungan sekitar sekolah Olah data Setelah mereka keluar, sekolah mencari data Kemudian data diolah Masukkan dalam perang data untuk diolah Dan dilakukan validasi data dengan wawancara Observasi baru kemudian ada tafsiran Berdasarkan tamuan data tersebut Yang terakhir adalah pembuktian Hasil tafsir dari data yang sedihkan ke valid Harus dilakukan pemeriksaan secara cermat Ini dilakukan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis Dihubungkan dengan proses hasil data Jadi jawabannya adalah Nomor 4 Perhatikan langkah-langkah kegiatan pelajaran yang masih acak berikut ini 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar 2. Orientasi siswa pada masalah 3. Memimpin penyelejikan siswa cara mandiri atau kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti aturan Atau urutan model pembacaran problem based learning Urutan langkah yang tepat adalah Kita langsung saja menuju pembahasannya Langkah-langkah pembelajaran course problem based learning Atau singkat PBL 1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 3. Memimpin penyelidikan individu maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Nomor 5. Menganisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Jawabannya adalah C 2, 3, 1, 4 Nomor 5 Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran Dengan model pembelajaran project based learning Penentuan pertanyaan mendasar Mendesain proyek atau rencana proyek 3. Menyusun jadwal 4. Memonitor peserta didik dan kemampuan proyek atau pekembangan 5. Menguji hasil 6. Mengembangkan pengalaman Urutan yang benar adalah Langsung kita menuju pembahasannya saja Ada 6 langkah yang harus dilakukan saat menerapkan project based learning Yaitu 1. Mulai dengan sebuah pertanyaan 2. Membuat perencanaan 3. Menyusun jadwal aktivitas Jadwal proyek tadi 4. Mengawasi proses pengerjaan proyek 5. Memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan 6. Melakukan evaluasi Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga Namun, sesampai di lembaga tersebut Belum ada petugas dan narasumber yang melayani Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori Pertimbangan guru memilih strategi tersebut Yaitu A. Waktu belajar cukup banyak B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik C. Sedikitnya jumlah guru D. Ruang teras yang terbatas E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran Dan jawabannya adalah Pembahasan strategi pembelajaran ekspositori Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi Secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa Dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru Langkah-langkah pembelajaran pelaksanaan strategi ekspositori seperti ini Preparation, persiapan berkaitan dengan mempercapkan siswa untuk mentima pelajaran Korelasi, menghubungkan materi dengan kenyataan siswa atau pengalaman-pengalaman siswa Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti Core dari materi pelajaran yang telah disajikan Mengaplikasikan aplikasi langkah-aplikasi adalah langkah untuk memampuan siswa setelah mereka menyimak penyelesaian guru Jadi jawaban yang benar adalah B, sumber belajar hanya dimiliki pendidik Nomor 7 Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok Mengungkapkan pendapat, ide, dan penggapan terhadap skenario secara bebas Sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A, Project Best Learning B, Info Re-Learning C, Scope Re-Learning D, Cooperative Atau E, Problem Best Learning Pembahasannya, model pembelajaran Project Best Learning Dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada kreativitas belajar siswa Sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan berterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya Model ini diberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakannya Baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan digawak Memilih topik yang akan diteliti Maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator Menciniakan bahan dan pengalaman pekerja Mendorong siswa untuk berdiskusi dan memecahkan masalah Dan memastikan siswa tetap bersemangat selama mereka melaksanakan proyek Jadi jawaban yang penting adalah E, Problem Best Learning Nomor selanjutnya, delapan Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah Sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru Berdasarkan pengalamannya Dimulai dengan memunculkan pertanyaan panutan dan pemimpin strategi berkolaboratif Yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A, Project Best Learning B, Kontekstual C, Discovery Learning E, Problem Best Learning Atau E, Inquiry Learning Pembahasannya Project Best Learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran Yang memberikan kesempatan pasca siswa untuk memperdalam pengetahuannya Sekaligus mengembangkan kemajuan melalui kegiatan problem solving atau investigasi Brandon Gottman dan Jay Stieffer Mendefinisikan Project Best Learning sebagai sebuah pendekatan mengajaran Yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran Dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi pesakitik Yang terkait dengan kehidupan sehari-hari Untuk dipecahkan secara berkelompok Jadi jawaban yang benar adalah Project Best Learning A Nomor 9 Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi Guru sering memanfaatkan media pembelajaran Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar B. Menampilkan objek yang sulit diamati C. Membuat konkret konsep yang abstrak D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang E. Membawa objek berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar Pembahasannya Fungsi media pendidikan adalah menciptakan interaksi langsung dan tak langsung antar sumber pesan Guru, media, dan siswa Untuk membantu mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar, mengajar Sehingga proses berkomunikasi akan berhasil Jadi jawaban yang benar adalah C. Sesuai dengan konsep atau deskripsi di atas tadi Jawaban adalah C. Membuat konkret Atau konkret konsep Jadi membuat konkretnya Konsep peredaran darah Yang abstrak Abstrak itu tidak bisa dilihat Atau tidak bisa dibentukan Atau tidak bisa digambarkan Jadi mereka melihat video Dalam video itu ada Perjalanan darah dari Bulu darah Dalam tubuh manusia Oke Jadi jawabannya adalah Menampilkan konkret konsep yang abstrak Selanjutnya nomor 10 Seorang guru harus mampu memanfaatkan media belajaran dan sumber belajar Untuk mencapai tujuan belajaran utuh Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media belajaran adalah A. Media belajaran yang paling baik adalah media yang berbasis B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan belajaran C. Semua media belajaran sama cara memanfaatannya D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan belajaran E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan Jawabannya Pembahasan fungsi media pendidikan adalah Menciptakan interaksi langsung dan tak langsung antara sumber pesan guru, media, dan siswa Untuk membantu mengatasi berbagai hamatan dalam proses belajar mengajar Sehingga proses komunikasi akan berhasil Jadi jawabannya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam satu kegiatan pembelajaran Baiklah Bapak-Ibu sampai di sini dulu pembahasan soal PPK kompetensi teknis Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati